Udah Oh udah mengenal? Oke dia sangat pede ternyata Kita coba tes Seberapa jauh mereka masih mengenal di game chemistry Siapa yang kita ngambek? Tergantung ya Jadi yang ngambekkan semua ini? Iya Tergantung momen ya Saya cukup tau diri Jadi lebih baik menunjuk diri sendiri Gak tau kalau dia kenapa alasannya Gak apa sih? Ya hal-hal spellnya kali ya Kalau wanita tuh kayak gemesin gitu Jadi ngambek kan Oke Siapa yang pertama kali panggilan saya? Oh jelas Iya lah ya Laki-laki harus memulai Karena pasti perempuan itu jaim ya Tapi kalaupun dipanggil saya Nanti kayak jijik gitu Sebenernya seneng Itulah perempuan lah Seperti momen seperti itu Siapa di antara kalian yang paling jaim? Parah jaimnya Kalau di jalan itu gak mau di pegang Nyebang sendiri Jalan sendiri Udah kayak pereman Itu parah Kalau di luar Pokoknya kalau di luar kamar lah udah pasti Mis Ya kan biasa sendiri ya Pas udah nikah tuh Kayak kadang kayak Karena kebiasaannya sendiri Ya udah gitu Lagunya sendiri Dan kayak Gak Bisa ekspresif Kayak nyetain Sayang gitu ya Enggak sih Jadi Lebih keperilaku walaus saya Siapa di antara kalian yang lebih bawah Wah jelas 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 Masjid Tiga kali gitu Perintahnya Jadi menurut saya bawain Oh Maksudnya Reminder aja ya Kalau Kalau Konteks titip Bawainya tuh emang beneran kayak Segala tuh kayak diceritain Kadang gak tau waktu kayak di jalan Di mana-mana tuh kayak diceritain Semuanya kayak Gak ada tuh laki-laki yang jaim-jaim Gak ada suami saya Siapa yang pertama kali ngajak ngobrol waktu pertama kali di jalan panggung kedua Oh ya pasti sayang Sayang kan? Oh ya Ya pasti dia lah Gak aku tadi Siapa yang paling banyak dirubah setelah menikah? Lebih baik Deduanya sih Istri sih Paling-paling istri Karena Istri itu kan Sebelum nikah itu tinggal sama orang tua Yang mana kegiatan sehari-harinya masih ke cover juga sama ibunya Mulai dari masak gitu Nyuci Mungkin ibaratnya masih Kerja tim lah Sama orang tua Sama adek-adeknya Begitu menikah Sama ibunya itu Didorong buat Menjalanin peran sebagai istri gitu Mulai disuruh cari sarapan lah Kemudian disuruh Nyiapin minum setiap pagi Ya itu pasti dia banyak Perubahannya disitu sih Waktu nazor pertama kali dan langsung lama menelap Siapa yang lebih banyak salting? Oh ya pasti lah Pasti kalau ini Saya ya Sangat pede ya Jadi tidak ada itu salting-salting dalam diri saya Tetap tegar Tatap ke depan Tidak ada Tidak ada Tidak ada salting-saltingnya lah Kalau ini kan Penjap-penjap Lihat ke bawah Tangannya gini-gini Ya ada komentar ibu silahkan ibu Ya agak kaget sih Waktu itu kan langsung dilamar ya Pas pertama kali nazor Terus ya sebagai wanita kan harus agak jaib ya Saya tak bisa open Dan kebetulan dapet suaminya yang sangat pede Dia gak bisa Jadi ya begitu Siapa yang lebih sabar diantara kalian? Istri 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 Karena tantangannya itu kita sama-sama anak Pertama ya Biasanya memang ego Itu terbukti sih memang egonya itu gede gitu Tapi Tipe istri Saya itu tipenya pemikir Maksudnya Kayak Apa-apa Saya pikir banget gitu Nah kalau dia itu lebih Jadi kayak Ya udah nge-flow aja Oh ya udah deh kalau dia begitu yaudahlah Jadi kayak Lebih sering ngalah gitu Ketika kita sama-sama Sama-sama pas naki tinggi tensinya gitu Dan dia lebih Lebih Suka buat nyingkir dulu Kalau dia Enggak Tipe gontok-gontokan gitu Jadi Lebih sabar sih sama kalau gitu Harapan saya sebagai suami ya Walaupun apa namanya Kita baru memulai Bahtera rumah tangga ini Harapannya dengan segala kekurangan Segala proses kita juga mulai ini Gak dalam kondisi ideal ya Kebanyakan standar di masyarakat ya Kita merintis Kita mulai dari awal Mulai dari nol gitu Harapannya semoga ke depannya Bisa lebih sabar Dan mulai melakukan transisi nilai-nilai Yang nanti akan kita tetapkan di keluarga kita Karena tentunya Kita lahir di Keluarga yang berbeda Budaya yang berbeda Berarti kami juga beda suku Kemudian juga Beda sosial budaya Dari apa namanya Pihak keluarga gitu Maka semoga ke depannya bisa Membangun nilai-nilai yang nantinya kita Akan terapkan bersama Untuk keluarga kita Dan semoga Allah berikan Kekuatan Namoga berikan pertolongan Untuk ke depannya Bisa saling memikul peran masing-masing Dan ke depannya Semoga bisa menjadi suami istri yang Sali-saliha Dan menjadi orang tua Yang nantinya bisa Menghantarkan anak-anak kami Memberikan pengaruh Dan dampak positif Untuk umat khususnya gitu Perjalanan Pernikahan pasti panjang Pasti harus banyak sabar Harus banyak syukur Dan terus bertumbuh Karena Gak hanya di dunia Tapi sampai surga Harapan untuk Taurpon Indonesia Sebelumnya terima kasih Karena menjadi wasilah Dipertemukannya kami berdua Kemudian harapannya ke depannya Semoga Toi ini bisa menjadi tempat Untuk semua orang Bukan hanya Yang untuk mencari pasangan Tapi buat orang-orang baik juga Yang mau berdakwah Melalui Taurpon Indonesia Yang mau ikut menyebarkan info Taurpon Indonesia Bahkan yang mau jadi Perantara-perantara yang mempertemukan Antara Ikhwan dan Ahwat Maka boleh sekali semoga Media Taurpon Indonesia ini Selain bisa menjadi Tempat bertemunya Laki-laki dan perempuan Dengan cara yang baik Untuk menuju ke pernikahan Juga menjadi wadah Bagi teman-teman semua Yang memang ingin Membuat dampak positif Kepada umat Kepada umat Khususnya dalam dunia Pernikahan dan keluarga Seperti ini Yaakim Terima kasih